selamat menikmati tema 1 organ gerak hewan dan manusia subtema 1 organ gerak hewan pembelajaran ke 1 bagaimana? sudah siap belajarnya? mari ucapkan basmala bersama-sama bismillahirrohmanirrohim subtema 1 organ gerak hewan hari minggu adalah hari libur sekolah namun demikian menurut Edo hari minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja sejumlah rencana telah dia persiapkan mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang menemani Lani membeli buku hingga pergi ke kandang kelinci dari sejumlah rencana tersebut Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci setelah membantu ibu membersihkan rumah Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudy Pak Rudy adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya kandang kelinci sangat luas terletak di pekarangan belakang rumah Pak Rudy sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas udara pagi juga dapat leluasa masuk selesai sarapan Pak Rudy mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci Edo senang sekali dia melihat kelinci meloncat-loncat saling bekejar-kejaran kamu terlihat senang sekali Edo kata Pak Rudy benar Pak Rudy saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari jawab Edo memang demikian Edo kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat kata Pak Rudy Edo berkata Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu bungunya tebal dan gerak-geriknya lincah kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Pak Rudy menjawab benar kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya pada dasarnya organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun ayo membaca organ gerak manusia dan hewan salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak organ gerak berguna untuk berjalan berlari berlari melompat meloncat memegang menggali memanjat berenang dan sebagainya organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot kedua alat gerak ini akan bekerjasama dalam melakukan pergerakan kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya walaupun merupakan alat gerak pasif akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak otot tersebut akan membuat tulang bergerak baik adik-adik tadi kita sudah membaca teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan sekarang kita akan menghitung dalam teks tadi ada berapa paragraf kita hitung bersama masih ingat paragraf itu cirinya adalah tulisannya menjorok ke dalam kita lihat disini teks ini ada satu dua tiga empat lima paragraf teks ini ada lima paragraf setiap paragraf di dalamnya memuat gagasan pokok atau ide pokok dan juga gagasan pengembang atau ide pengembang jadi setiap paragraf di dalamnya ada gagasan pokok atau ide pokok ada pula gagasan pengembang atau ide pengembang nah sekarang kita amati paragraf pertama gagasan pokok ini adalah kalimat penting kalimat utama yang menjiwai seluruh paragraf yang mewakili isi dari paragraf itu cara menemukannya kita harus membaca keseluruhan isi paragraf kemudian setelah membaca keseluruhan isi paragraf kita baru bisa menentukan mana gagasan pokok gagasan pokok biasanya ada di awal atau di akhir paragraf ada di kalimat awal atau kalimat akhir paragraf terkadang ada di tengah paragraf coba kita lihat kita baca kalimat pertama paragraf 1 salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak kita simpan kita baca kalimat terakhir makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya setelah kita baca kita tahu mana gagasan yang penting dan gagasan yang penting bisa kita temukan di kalimat pertama maka kalimat pertama ini yang disebut dengan gagasan pokok atau ide pokok nah yang diperkari sebawah adalah gagasan pokok atau ide pokok lantas di mana gagasan pengembang atau ide pengembangnya ide pengembangnya ada di sisanya yaitu kalimat berikutnya sampai dengan kalimat terakhir adik-adik tadi kita sudah belajar bagaimana menentukan ide pokok dan kalimat pengembang yang ada di dalam paragraf sekarang kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf berikutnya masih ingat tadi di paragraf pertama ide pokoknya ada di kalimat pertama ide pokok dapat kita temukan di kalimat pertama atau di kalimat terakhir kadang-kadang di kalimat tengah tapi seringnya di kalimat awal atau di kalimat akhir jadi ide pokok dari paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak kalimat pengembangnya kalimat pengembangnya ada di kalimat berikutnya secara umum secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh ini kalimat pengembangnya boleh juga kalimat pengembangnya kalimat pengembang yang lain makhluk hidup makhluk hidup aduh maaf makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya yang diberi garis kuning itu adalah ide pokok yang diberi garis kuning ide pokok dan yang diberi garis biru maaf yang diberi garis hijau adalah kalimat pengembang sekarang kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari kalimat maaf dari paragraf kedua kita baca dulu paragraf keduanya gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak organ gerak berguna untuk berjalan berlari melompat meloncat memegang menggali memanjat berenang dan sebagainya ide pokok dalam hal ini kita temui di kalimat kedua atau kalimat terakhir kita beri garis kuning organ gerak berguna untuk berjalan berlari melompat melompat meloncat memegang menggali memanjat berenang dan sebagainya ini adalah ide pokok atau kalimat utama kalimat utama ini dapat kita ubah menjadi ide pokok tidak diubah juga tidak apa-apa tapi apabila mau diubah menjadi lebih ringkas itu akan lebih baik kita tuliskan ide pokoknya dari paragraf kedua ini adalah organ gerak memiliki banyak fungsi nah ini ide pokoknya kalimat pengembangnya adalah sisanya kalimat yang diberi garis warna hijau jadi kalimat pengembang pada paragraf kedua gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak kita akan tuliskan di dalam sini kalimat pengembangnya gerak pada manusia kita ganti jadi hitam gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun yang tersusun dalam sistem gerak adik-adik pada tugas sebelumnya kalian diminta untuk menentukan ide pokok pada tugas berikutnya tugas ini kalian diminta untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf nah masih ingat paragraf itu paling sedikit terdiri atas dua kalimat jadi kita akan mengembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf kita harus menuliskan apa saja yang berkaitan dengan ide pokok ini kalau kalian lupa kalian bisa membuka kembali teks yang ada di halaman 3 teks tentang organ gerak manusia dan hewan mari kita kembangkan ide pokok ini organ gerak banyak sekali fungsinya kita kembangkan dengan menggunakan kalimat sendiri tadi kita sudah baca teks ya organ gerak banyak sekali fungsinya kita tuliskan organ gerak memiliki banyak sekali fungsi diantaranya untuk berjalan apalagi berlari apalagi memanjat apalagi menulis memegang dan sebagainya nah kita sudah membuat satu kalimat masih ingat paragraf itu paling sedikit ada dua kalimat jadi kita harus menambah satu kalimat lagi kita tambah misalnya manusia bisa beraktifitas karena memiliki organ gerak selesai terima kasih sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati